Polandia beli 1000 MBT K2 Black Panther dan 672 HWZR K9A1 Thunder. Polandia memesan 1000 main Battle Tank K2 Black Panther, serta 672 HWZR K9A1 Thunder dari Korea Selatan. Perdana Menteri Polandia Mates Morawieki bersama Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan Mariusz Blaszczak, mengunjungi kota Morak di Polandia Utara pada tanggal 9 Desember 2022. Lokasi dari Tentara Brigade Mekanis ke-20, yang menerima pengiriman batch pertama main Battle Tank K2 Black Panther Korea Selatan. Bersama dengan tank-tank ini, amunisi dan suku cadang gelombang pertama dikirim. Pada saat yang sama, pelatihan tentara Polandia, yang akan menjadi awak Tank K2, sedang berlangsung di Korea Selatan, ungkap laman Kementerian Pertahanan Polandia tanggal 9 Desember 2022. K2 Black Panther adalah tank tempur generasi ketiga buatan Korea Selatan. Persenjataan utamanya adalah meriam smoothbore 120mm dengan autoloader. Meriam K2 dapat menggunakan jenis amunisi terbaru. Tank K2 adalah salah satu yang paling modern. Itu dirancang dan dibuat pada abad ke-21. Ini adalah tank dengan potensi besar. Baik dari segi kemampuan tempur maupun konstruksi, kami menggunakan pengalaman terbaik yang dikembangkan di Korea Selatan. Kami bangga bahwa dalam waktu yang singkat kami telah memperkuat angkatan bersenjata Polandia, yaitu Divisi Mekanik ke-16, ujar Wakil Perdana Menteri Polandia Basak. Sebelumnya Polandia telah menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk akuisisi total 1000 tank K2 beserta kendaraan pendampingnya, yaitu kendaraan pendukung teknis, kendaraan jembatan, elemen lainnya berdasarkan solusi Polandia, paket pelatihan, pasokan amunisi dan dukungan teknis dari pabrikan Hyundai Rotem. Selain itu, Hoitzer Self-Propellet K9A-1 akan segera menjadi perlengkapan angkatan bersenjata Polandia. Perjanjian kerangka kerja bersama Hanwa Defense mencakup akuisisi total 672 Hoitzer Self-Propellet K9A-1155mm dan versi pengembangan K9PL Polandia bersama dengan kendaraan yang menyertainya, serta paket pelatihan dan logistik, pasokan amunisi, dan dukungan teknis pabrikan. Kepala Kementerian Pertahanan Nasional menegaskan bahwa pasokan peralatan dari Korea Selatan adalah salah satu elemen dalam proses modernisasi teknis angkatan bersenjata Polandia. Peralatan militer yang kami pesan dikirim ke timur negara kami, ke sayap timur NATO. Tetapi saya juga ingin menekankan bahwa bukan, seperti yang dikatakan beberapa orang, kami memesan peralatan hanya setelah tanggal 24 Februari. Izinkan saya mengingatkan Anda, 2018 Kesepakatan Patriot, Patriot sudah berada di tanah Polandia, 2019 Himar, pengiriman peluncur pertama tahun depan, 2020 F-35. Sayangnya hanya pada tahun 2024, 2021 Bayraktar Turki, terbukti dengan baik di Ukraina, sudah menjadi perlengkapan Angkatan Bersenjata Polandia, 2021 dan 2022 Abrams. Dan untuk kerjasama dengan Korea Selatan, 12 pesawat FA-50 lagi akan dikirim tahun depan, ujar Kepala Kementerian Pertahanan Nasional Polandia. Teng K-2 Black Panther, yang dipasok ke Brigade Mekanik ke-20, adalah MBT Gen. 3 Plus Korea Selatan. Persenjataan utamanya adalah meriam smooth boreh 120 mm dengan autoloader yang dapat menggunakan jenis amunisi terbaru. Persenjataan tambahan adalah senapan mesin 7,62 mm dan senapan mesin berat 12,7 mm. Sistem kontrol tembakan tank yang canggih memastikan efisiensi tembakan yang tinggi pada jarak jauh. Pada bulan Juli, perjanjian kerangka kerja disepakati dengan Hyundai Rotem untuk akuisisi total seribu tank K2 dan versi pengembangan K2PL Polonais bersama dengan kendaraan yang menyertainya, kendaraan pendukung teknis dan teknik, jembatan yang menyertai, dan elemen lain berdasarkan solusi Polandia, seperti serta paket pelatihan dan logistik, suplai amunisi dan dukungan teknis pabrikan. Selain itu, perjanjian kerangka kerja juga dilakukan dengan Hanwha Defense mencakup akuisisi total 672 Hobbit Zer Self-Propellet K9A1 dan versi pengembangan K9PL Polonais bersama dengan kendaraan yang menyertainya, serta paket pelatihan dan logistik, pasokan amunisi, dan dukungan teknis dari pabrikan. Titik, Kepala Kementerian Pertahanan Nasional mencatat bahwa ini adalah yang pertama dari Rencana Pengiriman Peralatan Korea Selatan untuk Angkatan Bersenjata Polandia. Sumber Jakarta Griter